Kami lanjutkan ke informasi lainnya, aplikasi monitoring karantina presisi yang berfungsi untuk memantau aktivitas pelaku perjalanan luar dekri saat melakukan karantina diluncurkan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis kemarin. Kapolri General Listio Sigit Prabowo menyebut aplikasi ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pengawasan saat karantina. Kepolisian Republik Indonesia Polri di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis 6 Januari meluncurkan aplikasi monitoring karantina presisi guna memantau para pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri saat menjalani karantina. Aplikasi monitoring karantina presisi memiliki fitur utama seperti pemantauan lokasi, dashboard monitoring, live chat, pemeriksaan COVID-19, serta tombol panik. Beberapa keunggulan aplikasi yakni kepraktisan penggunaan dengan pengguna hanya melakukan check-in dengan kode batang. Lewat aplikasi, petugas dapat memantau statistik dari radio sejarah pengguna, serta munculnya notifikasi otomatis. Sistem kerja aplikasi akan memvalidasi beberapa hal sesuai aturan karantina. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri General Listio Sigit Prabowo mengatakan, aplikasi monitoring karantina presisi ini merupakan bagian dari upaya dalam memperkuat pengawasan. Kali ini kita meluncurkan aplikasi sebagai bagian upaya untuk memperkuat pengawasan, selain langkah-langkah manual yang saat ini kita laksanakan. Dan semua ini kita lakukan untuk menjaga agar laju pengendalian COVID yang telah dilaksanakan selama ini terus bisa kita kendalikan. Kapolri berharap aplikasi ini dapat mempermudah pengawasan terhadap pelaku perjalanan luar negeri dan memastikan karantina dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga menekan terjadinya pelanggaran. Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menunturkan, aplikasi monitoring karantina presisi sangat membantu dan mendorong kedisiplinan pelaku perjalanan. Monitoring karantina, jadi monitoring karantina ini menurut emas saya apa yang tadi ditampilkan sangat baik dan akan sangat membantu dan sekaligus mendisiplinkan bangsa kita dan juga akan mengurangi orang-orang datang dari keluar negeri yang semua hampir 90% lebih yang obikron sekarang yang ada di Misma Atlet itu adalah dari PPP-PLN. Dalam peluncuran aplikasi monitoring karantina presisi ini juga turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.